P.J. Bupati Pindrang, Haji Ahmadi Akil S.E.M.M, menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pindrang, yang digelar di gedung DPRD, Kamis, 15 Agustus 2024. Rapat ini memiliki agenda penting yaitu, persetujuan bersama terhadap perancangan peraturan daerah mengenai rencana pembangunan jangka panjang daerah 2025 hingga 2045. Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Pindrang, Insinyur Syamsuri, dan dihadiri oleh Unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Pindrang, Andi Calokeran, serta anggota DPRD Kabupaten Pindrang. Agenda rapat ini merupakan langkah penting dalam merumuskan arah pembangunan jangka panjang daerah untuk dua dekade ke depan. Dalam sambutannya, PJ Bupati Pindrang mengungkapkan apresiasi atas kolaborasi semua pihak. Dalam proses penyusunan hingga rapat paripurna ini bisa diselenggarakan dalam agenda persetujuan bersama antara pemerintah Kabupaten Pindrang dan DPRD Kabupaten Pindrang. PJ Bupati Ahmadi Akhil tak lupa menekankan pentingnya rencana pembangunan jangka panjang sebagai dasar untuk pengembangan daerah yang berkelanjutan. Dirinya juga berharap agar semua program yang tercantum dalam RPJPD dapat dijalankan dengan efektif untuk mencapai target pembangunan yang berorientasi pada pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat Kabupaten Pindrang. PJ Bupati Ahmadi Akhil juga mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah. DPRD dan seluruh pihak terkait dalam mewujudkan visi dan misi yang tercantum dalam RPJPD hingga dapat melaksanakan setiap program demi kemajuan Kabupaten Pindrang di masa datang. Turut hadir pada kesempatan ini, Staff Ahli Bupati, Asisten Sekretariat Daerah, Kepala OPD, Kepala Bagian, Camat, dan pihak terkait lainnya. Terima kasih telah menonton!